Hina Kelana Bab 118. Kerbalas dendam yang luar biasa. Yang dikhawatirkan Ih Jong Hei hanya kalau pihak lawan men kerulut. Maka kedatangan Kehang Siantai sengaja diperlambat sedikit sehingga berada di kebelakang lim pengci, tujuannya ingin tahu apakah pemuda itu membawa bala bantuan. Tak terduga pengci ternyata datang sendirian ke tempat yang dijanjikan ini. Diam-diam Ih Jong Hei bergirang, anak murid Jin Sia Pei yang dibawanya lantas ditinggalkan, hanya dua orang muridnya saja yang diajak naik kehang Siantai agar tidak dipandang hina oleh pihak lawan. Anak muridnya yang lain tersebar di sekeliling puncak gunung itu untuk memberi bantuan bila perlu. Ketika sampai di puncak atas, dilihatnya di samping Hang Siantai banyak orang berbaring di situ, tidak lim pengci saja yang kaget, bahkan Ih Jong Hei juga terkejut dan mengira dirinya tertipu. Tapi kemudian demi mendengar ucapan Gi Ho, walaupun secara kasar Gi Ho menyebutnya sebagai tojin pendek, namun nadanya menyatakan takkan bantu pihak manapun, maka legalah hati Ih Jong Hei. Baik sekali jika kalian takkan membantu pihak manapun, kata Jong Hei kemudian. Silakan kalian menyaksikan saja, bagaimana hasilnya nanti pertandingan antara ilmu pedang Jin Sia Pei melawan ilmu pedang Ho Asan Pei. Setelah merandek sejenak, kemudian ia menyambung pula, jangan kalian mengira Gak Put Kun dapat mengalahkan Cho Su Heng secara kebetulan lantas ilmu pedangnya sudah jempolan. Seumpama ilmu pedangnya memang nomor satu di antara Ngo Ga Pei, namun tiap-tiap golongan dan aliran persilatan di bulim masing-masing mempunyai ilmu silat tunggal sendiri-sendiri, betapapun Ho Asan Kiam Hoat juga belum pasti terhitung nomor satu di dunia ini. Menurut pandanganku, melulu ilmu pedang Hingsan Pei saja sudah jelas lebih bagus daripada Ho Asan Kiam Hoat. Dengan ucapannya itu, pertama ia bermaksud mengadu domba, kedua bertujuan membuat senang hati anak murid Hingsan Pei agar mereka benar-benar tidak ikut campur dan tidak membantu Lin Peng Chi. Dan asalkan pertarungan satu lawan satu, maka hampir dapat dipastikan dirinya akan mengalahkan bocah Shilin itu dengan mudah. Sudah tentu nada ucapan Ih Jong Hai yang punya arti tertentu itu pun dapat ditangkap oleh orang-orang Hingsan Pei. Sedera Gi Ho berkata pula, jika kalian mau berkelahi boleh silakan sesukamu, kenapa mesti mengganggu ketenteraman orang yang hendak tidur? Hektometer, kau tahu aturan tidak diam-diam Ih Jong Hai sangat gusar, pikirnya, kurang ajar kau menikuh busuk ini. Saat ini aku tidak sempat membuat perhitungan dengan kalian, kelak kalau orang Hingsan Pei kalian kepergoh aku di kalangan Kang Ngong barulah kalian tahu rasa, dasar Ih Jong Hai memang berjiwa sempit, sudah biasa anggap dirinya paling hebat, paling jempol, angkatan muda perselatan kalau tidak menghormatinya tentu akan mendapat kesukaran. Seperti kata-kata kasar Gi Ho tadi, di waktu biasa tentu Ih Jong Hai sudah marah-marah dan mendamperatnya. Dalam pada itu Pengci telah melangkah maju dua-tiga tindak, lalu berkata, Ih Jong Hai, kau pernah mengincar kiam buah pusaka keluarga kami, kau membunuh pula ayah bundaku, belasan anggota Wipyau Kio kami juga tewas di tangan Jingsi Pei kalian, utang darah itu sekarang harus kau bayar dengan darahmu pula. Nah, Ih Jong Hai menjadi gusar, teriaknya, puteraku sendiri mati di tangan kau binatang cilik ini, andaikan kau tidak mencari aku juga aku yang akan cari kau dan mencincang anjing kecil kau ini sampai hancur luluh. Apa kau kira berlindung di bawah Ho Asan Pei lantas bisa menyelamatkan jiwamu seret, segera ia melolos pedangnya. Di bawah sinar bulan pedangnya tampak gemerdet. Namun Pengci masih tidak mengeluarkan senjatanya, ia maju dua langkah pula sehingga jaraknya dengan Ih Jong Hai sekarang tinggal dua-tiga meter jauhnya, dengan kepala rada miring ia melototi Ih Jong Hai. Mendengkol juga Ih Jong Hai melihat lawannya belum mau melolos senjata, pikirnya, berani kau pandang enteng padaku? Hektometer, sebentar asal pedangku bergerak sedikitnya akan ku robek perutmu hingga ketenggorokan. Soalnya kau terhitung angkatan muda, tidak enak bagiku untuk menyerang lebih dulu, maka segera ia membentak, hayo lolos pedangmu. Dia sudah bersiap-siap, begitu Pengci memegang gagang pedangnya dan menariknya, sebelum pedang lawan terlolos keluar dari sarungnya segera akan mendahului membeda perut lawan. Melihat gaya pedang Ih Jong Hai itu, cepat lengho utiong memperingatkan Pengci, awas, Lim Sute, dia akan menusuk perutmu tapi Pengci hanya mendengus, sekonyong-konyong ia menerjang ke depan, hanya dalam sekejap saja jaraknya dengan Ih Jong Hai tinggal satu kaki jauhnya, begitu dekat sehingga hidung kedua orang hampir-hampir saling cium. Gerak terjangan Lim Pengci ini sungguh sukar dibayangkan orang, betapa cepat gerak tubuhnya juga sukar dilukiskan. Karena terjangan Pengci yang merapat itu kedua tangan dan pedang yang dipegang Ih Jong Hai sekarang menjadi berada di belakang lawan malah kalau dijulurkan. Tentu saja Ih Jong Hai tidak dapat menekup pedangnya membalik untuk menusuk punggung Pengci, Pada saat itu juga tahu-tahu tangan kiri Pengci sudah mencengkeram pundak kanannya dan tangan kanan menahan di ulu hatinya. Seketika Ih Jong Hai merasa Koh Chin Hiat di pundak lemas lindung, lengan kanan menjadi lumpuh tak bertenaga, pedang hampir terlepas dari cekalan. Hanya sekali gebrak saja Lim Pengci sudah menguasai lawannya, geraknya yang aneh tampaknya malah lebih hebat daripada Ker Gak Put Kun mengalahkan Chow Leng Tan, Namun gaya permainan Pengci ternyata serupa dengan Gak Put Kun. Tong Hong Put Pei tanpa terasa lengho utiong dan ingin menyebut bersama dan saling pandang. Keduanya sama-sama melihat sorot meti masing-masing mengandung rasa kaget dan bingung. Nyata jurus yang dipakai Lim Pengci tadi persis adalah ilmu silap yang digunakan Tong Hong Put Pei di Het Mokah Tempo Hari. Agaknya Pengci tidak mengerahkan tenaga pada telapak tangan yang menahan di depan dada lawan tadi. Di bawah sinar bulan dilihatnya sorot meti Jong Hai memperlihatkan rasa kaget dan takut yang luar biasa, Alangkah senang rasa hati Pengci, ia merasa kalau musuh dibunuh secara begitu saja akan terlalu murah baginya. Pada saat itulah dari jauh bergema suara Gak Leng Sian yang sedang memanggil-manggil, Adik Peng, Adik Peng. Ayah suruh kau mengampuni dia sekali ini sambil berseru ia pun berlari-lari ke atas puncak. Ketika tiba-tiba melihat Pengci berdiri berhadapan dengan Jong Hai dalam jarak begitu dekat, Leng Sian menjadi tertegun. Dengan khawatir ia memburu maju pula, tapi ia menjadi lega ketika melihat sebelah tangan Pengci memegangi hiat sepenting di tubuh Jong Hai dan tangan lain menahan di depan dada musuh itu, Ayah bilang, Betapapun hari ini Ih Ko An Chu adalah tamu kita, maka janganlah kita membuat susah padanya, kata Leng Sian pula. Pengci hanya mendengu saja, tangan kiri yang memegang Koh Chin Hiat di pundak Ih Jong Hai itu mencengkeram terlebih kuat dengan segenap tenaga dalamnya. Ih Jong Hai tambah kesakitan dan lindu hiat cu bagian pundak itu, tapi lantas dirasakan tenaga dalam lawan sebenarnya cuma sebegitu saja, jelakannya hiat itu sendiri terpegang sehingga tak bisa berkutik, kalau tidak, melulu-lewekang masing-masing saja dirinya jelas jauh lebih kuat. Seketika ia menjadi gemas dan sedih pula. Sudah terang ilmu silat lawan sangat rendah, meski berlatih 10 tahun lagi juga bukan tandingan dirinya, tapi sedikit lengah tadi dirinya juga kena dibekuk lebih dulu, maka hancurlah nama baiknya selama ini, bahkan besar kemungkinan lawan takkan tunduk kepada perintah Gak Putkun Lantaran ingin menuntut balas kematian ayah ibunya, jiwa sendiri bisa jadi akan melayang segera. Syukur didengarnya Gak Leng Sian berkata pula, ayah suruh kau mengampuni jiwanya hari ini. Untuk menuntut balas masakah khawatir dia bisa terbang ke langit mendadak pengci angkat tangan kiri, plak-plak, Ih Jong Hei ditempelengnya dua kali. Gusari Jong Hei tidak kepalang, tapi apa daya, sebelah tangan pengci masih menempel di ulu hatinya, biarpun lekang pemuda itu tidak seberapa, tapi sedikit mengerahkan tenaga sudah cukup membuat ulu hatinya tergetar pecah, bila sekaligus terbinasa masih mendingan, yang dikhawatirkan adalah tenaga pengci yang kepalang tanggung itu hanya membuatnya setengah mati setengah hidup, itulah yang celaka. Lantaran begitu, maka sedikitpun Ih Jong Hei tidak berani merontak. Setelah menempeleng dua kali, sambil tertawa panjang pengci lantas melompat mundur beberapa meter jauhnya, matanya tetap melototi Ih Jong Hei, cuma tidak bicara lagi. Mestinya Ih Jong Hei bermaksud melabrak pemuda itu, tapi mengingat sekali gebrak saja dirinya sudah keok, hal ini disaksikan orang banyak dengan jelas. Kalau sekarang dirinya melabrak lagi, ini berarti tidak mengakui kekalahannya tadi, kira memalukan ini betapapun tak bisa dilakukannya, maka urunglah dia melangkah maju. Di lain pihak tertampak pengci hanya mendengu saja, lalu putar tubuh dan tinggal pergi tanpa pedulikan seng istri. Leng Sian membanting kaki tanda mendongkol, sekilas dilihatnya Leng Ho U Tiong duduk di pinggir Hang Sian Tai, segera didekatinya dan menyapa, Toa Suko, apakah lu kamu tidak? Tidak berhalangan aku, aku, begitu melihat Siaw Sumo Ai ini, seketika jantung Leng Ho U Tiong berdebar-debar sehingga bicara pun sukar. Jangan khawatir kau, dia takkan mati Ghi Ho menimbrung. Dengan menunduk kepala perlahan-lahan Leng Sian melangkah pergi, ketika akan turun ke bawah puncak, tiba-tiba ia menoleh dan berkata, Toa Suko, kedua suci utusan Hingsan Pei yang tertahan di Holasan kami itu segera akan kami antar pulang. Ayah mengatakan perbuatan kami itu memang kurang sopan, harap dimaafkan, ya, baik, baik sahut Leng Ho U Tiong dengan tergagap, rasanya seperti kehilangan sesuatu menyaksikan kepergian Gak Leng Sian itu. Tiba-tiba terdengar Ghi Ho menjengek, katanya, Hektometer, di mana kebaikan perempuan seperti ini? Dibandingkan IYIM Toa Suko kita, biarpun dijadikan tukang gosok sepatu juga belum memenuhi syarat, Leng Ho U Tiong terkejut, baru sekarang ia ingat bahwa IYIM saat itu pun berada di sebelahnya, tentu saja si Nona dapat menyaksikan betapa dirinya menjadi linglung menghadapi siow sumuainya itu, seketika wajah Leng Ho U Tiong menjadi merah. Dilihatnya IYIM bersandar pada dinding Hang Sian Tai seperti lagi mengantuk, diam-diam ia berharap semoga IYIM benar-benar tertidur sehingga tidak menyaksikan kejadian-kejadian tadi. Namun IYIM adalah Nona yang cerdik dan cermat, dalam saat demikian mana bisa dia tertidur? Dengan pikirannya itu Leng Ho U Tiong juga tahu dirinya sedang menipu dirinya sendiri. Ia bermaksud mengada-ada untuk mengajak omong IYIM, tapi bingung juga sebab tidak tahu apa yang harus dibicarakan. Kalau menghadapi siow sumuainya ia menjadi gugup, tapi menghadapi IYIM segera Leng Ho U Tiong menjadi pintar. Jika tiada sesuatu yang dapat dibicarakan, care yang paling baik adalah tidak bicara apa-apa, bahkan care yang lebih baik adalah membelokan perhatian IYIM keurusan lain. Maka perlahan-lahan Leng Ho U Tiong lantas merebahkan dirinya, sesudah berbaring mendadak ia merintih perlahan seakan-akan lukanya menimbulkan rasa sakit. Benar juga IYIM menjadi khawatir, ia menggesarkan tubuhnya mendekat dan bertanya dengan perlahan, apakah lukamu tersentuh sakit oh? Tidak apa-apa, sahut Leng Ho U Tiong sambil memegangi tangan si nona. IYIM bermaksud melepaskan tangannya, tapi terasa genggaman Leng Ho U Tiong sangat kencang, khawatir kalau gerak tangannya membuat sakit luka Leng Ho U Tiong, terpaksa IYIM membiarkan tangannya digenggam. Rupanya Leng Ho U Tiong menjadi sangat lelah karena terlalu banyak keluar darah, tidak lama kemudian ia pun terpulas. Esok paginya ketika terjaga bangun, ternyata sinar seng surya sudah memenuhi puncak pegunungan itu. Leng Ho U Tiong bangkit berduduk, ternyata tangan IYIM masih tergenggam olehnya, ia tersenyum kepada si nona. Dengan wajah merah cepat IYIM menarik tangannya. Marilah kita pulang ke Hingsan saja seru Leng Ho U Tiong. Sementara itu di Anpek, Akong sudah menyiapkan sebuah usungan kayu, bersama Put K. Hwesyo segera mereka berdua menggotong Leng Ho U Tiong turun dari puncak Akosan. Ketika lewat dikulil induk kediaman orang Kosan Pei, tertampak Gak Put Kun dan anak muridnya berdiri di depan pintu, dengan muka berseri-seri ia mengantarkan keberangkatan Leng Ho U Tiong dan pengiringnya. Hanya Gak Hujin dan Gak Leng Sian tidak tampak berada di antara orang-orang Ho Asan Pei itu. Maaf suhu, tecu tidak dapat memberi hormat padamu untuk mohon diri, kata Leng Ho U Tiong. Ah, tidak usah, jawab Gak Put Kun. Nanti kalau lukamu sudah sembuh barulah kita berunding lebih jauh. Dengan menjabat ketua Gok Gak Pei ini aku masih perlu pembantu-pembantu yang dapat dipercaya, kelak masih banyak diharapkan bantuanmu, Leng Ho U Tiong hanya tersenyum saja tanpa menjawab. Langkah di Anpek, Akong dan Put K. Hwesyo ternyata sangat cepat, dalam sekejap saja mereka sudah jauh meninggalkan puncak Akosan itu. Setiba di bawah gunung barulah mereka menyewa beberapa kereta keledai untuk menampung Leng Ho U Tiong yang terluka dan ingin. Menjelang maghrib sampailah mereka di suatu kota kecil. Terlihat di depan sebuah warung makan yang beratap bambu penuh berduduk tamu yang sedang minum, ternyata orang-orang Jin Xia Pei semua, Ih Jong Hei juga berada di antaranya. Melihat kedatangan rombongan Hing San Pei, air muka Ih Jong Hei berubah seketika, ia sengaja berpaling ke arah lain dan pura-pura tidak tahu. Karena kota kecil itu tiada warung makan lain, terpaksa orang-orang Hing San Pei mencari tempat duduk di emper rumah seberang. Deoh dan Cinkoan lantas mendatangi warung itu untuk pesan wedang panas bagi Leng Ho U Tiong. Selagi tukang warung memasak air untuk menyiapkan pesanan tamunya, tiba-tiba terdengar suara drapan kuda yang ramai, debu mengepul tinggi dari arah sana, dua penunggang kuda sedang mendatangi dengan cepat. Setiba di depan warung itu, sekonyong-konyong kedua penunggang kuda itu menarik tali kendali. Ternyata kedua penunggang kuda itu adalah Lin Pengci dan Gak Leng Sian. Ih Jong Hei, jelas kau mengetahui aku pasti mencari kau lagi, kenapa kau tidak lekas-lekas melarikan diri teriak Pengci. Leng Ho U Tiong yang berada di dalam kereta itu dapat mengenali suara pembicara itu. Ia berkata, apakah Lim Sute yang menyusul tiba ingin mengiakan, segera ia menggulung tirai kereta agar Leng Ho U Tiong dapat melihat keadaan di luar. Ih Jong Hei duduk di atas bangku dan sedang menghirup secangkir teh panas, mula-mula ia tidak guberis, setelah habis minum barulah menjawab, Hek Tomekar, memangnya aku sedang menunggu kau mengantarkan jiwamu baik, kata Pengci. Begitu tercetus ucapannya itu, tahu-tahu pedang sudah terlolos dan melompat turun dari kudanya, sekali pedang menusuk ke samping, menyusul ia mencemplak kembali ke atas kudanya, sekali membentak, bersama Gak Leng Sian mereka melarikan kudanya dengan cepat. Ternyata seorang murid Jing Siapai yang berdiri di tepi jalan perlahan-lahan roboh terkulai, darah segar mengucur keluar dari dadanya. Sungguh sukar diperkirakan orang Kere Pengci menyerang tadi. Dia melolos pedang dan melompat turun dari kuda, tujuannya jelas hendak melabrak Ih Jong Hei. Hal ini sebenarnya sangat kebetulan bagi ketua Jing Siapai itu, sebab ia tahu baik ilmu pedang maupun lewekang pemuda lawan itu sangat cetek, diam-diam Ih Jong Hei bergirang, ia yakin sekali bergebrak dengan mudah jiwa Lim Pengci pasti akan dibikin melayang, maka akan terbalaslah rasa malunya di Hang Sian Tai semalam. Bahwasannya kelak Gak Putkun mungkin akan menuntut balas padanya adalah urusan belakang, demikian pikirnya. Tapi siapa dapat menduga bahwa serangan Lim Pengci itu ternyata tidak ditujukan padanya, tapi di tengah jalan mendadak ganti sasaran, seorang muridnya ditusuk mati, lalu mencemplak kembali ke atas kuda dan tinggal pergi begitu saja. Kaget dan gusar pula Ih Jong Hei, dengan cepat ia melompat bangun terus mengudak, namun lari kuda Pengci dan Leng Sian terlalu cepat baginya, betapapun sukar untuk menyusulnya. Ker Pengci menyerang yang luar biasa tadi membikin Leng Ho U Tiong melongo juga, ia pikir kalau serangan demikian itu ditujukan padanya mungkin sukar juga menangkisnya jika kebetulan tidak bersenjata, maka tiada pilihan lain kecuali tertusuk mati. Sebenarnya kalau bicara tentang ilmu pedang, Leng Ho U Tiong yakin masih jauh di atas Lim Pengci, cuma terhadap tipu serangan Pengci tadi Leng Ho U Tiong benar-benar bingung dan tiada care baik untuk mematahkannya. Saat itu Ih Jong Hei sedang mencaci maki sambil Tuding Lin Pengci yang sudah kabur jauh, sudah tentu caci makinya itu tak terdengar. Dengan penuh rasa murka yang tak terlampiaskan, tiba-tiba Ih Jong Hei memutar balik terus memaki orang-orang Hingsan Pei, Hektometer, kawanan Nikoh Busu, kalian sudah tahu anak jadah Shilin itu mau datang ke sini, maka kalian datang lebih dulu menunggu di sini. Baik, binatang kecil itu sudah lari, kalau berani marilah kita saja yang bertempur, di antara anak murid Hingsan Pei, Watak Giho paling berangasan, segera ia lolos pedang dan menjawab, Hektometer, mau berkelahi hayolah maju, siapa yang takut padamu padahal orang Hingsan Pei jauh lebih banyak daripada pihak Jingsiap Pei, ditambah lagi Put Kei Hawesio, Dian Perkong, Inging, dan Tokok Laksian, kalau benar-benar bertempur terang pihak Jingsiap Pei tak bisa melawannya. Sudah tentu kekuatan yang tak seimbang ini cukup diketahui Ih Jong Hei, soalnya dia sedang murka sehingga hatinya tak tahan meski biasanya dia dapat berpikir panjang dan banyak tipu akalnya. Syukur Leng Ho Utiong lantas mencegah, serunya, Giho Suci, jangan gubris padanya Inging lantas membisiki Tokok Laksian. Sekonyong-konyong Tokinsian, Tokyaksian, Tokansian, dan Toko Asian berempat terus melompat ke sana menubruk kepada seekor kuda yang tertambat di tepi warung sana. Kuda itu adalah kuda tunggangan Ih Jong Hei. Hanya terdengar suara meringkik ngeri, tahu-tahu kuda itu telah dibetot dan robek menjadi empat bagian sehingga isi perut berceceran dan darah berhamburan. Badan kuda itu tinggi besar, tapi dengan bertangan kosong Tokok Sian telah merobeknya menjadi empat dengan membetot keempat kakinya, betapa hebat tenaga mereka sungguh luar biasa. Keruan anak murid Jing Xia Pei sama ketakutan, anak murid Hingsan Pei juga berdebar hatinya menyaksikan adegan ngeri itu. Ihoto, orang Shilin bermusuhan dengan kau, tapi kami tidak memihak siapa-siapa dan hanya menonton saja di pinggir, janganlah kau menyangkut pautkan kami. Kalau benar-benar mau berkelahi jelas kalian tak bisa menang, sebaiknya kau tahu diri sedikit, kata Ying Ying. Setelah menyaksikan kelihayan Tokok Sian tadi, seketika lagak garang Ih Jong Hai tadi lenyap, ia simpan kembali pedangnya dan berkata, jika kita tidak saling mengganggu, maka bolehlah kita ambil jalan sendiri-sendiri, silakan kalian jalan dahulu itu tidak bisa, kami harus mengikuti kalian, kata Ying Ying. Apa sebab tanya Ih Jong Hai dengan mengerut kening? Terus terang, karena ilmu pedang orang Shilin itu teramat aneh, kami ingin melihat secara jelas, kata Ying Ying. Terkesiap hati Leng Ho Utyong, apa yang dikatakan Ying Ying ternyata sama dengan isi hatinya. Begitu aneh ilmu pedang Lim Pengci sampai Tokok Kiyo Kiam juga sukar mematahkannya, maka ia memang ingin mengetahui gerak ilmu pedang Pengci itu secara jelas. Terdengar Ih Jong Hai menjawab, kau ingin tahu ilmu pedang bocah Shilin itu, tapi apa sangkut prautnya dengan aku namun segera ia merasa ucapannya itu keliru. Ia sendiri cukup sadar bahwa permusuhan dirinya dengan keluarga Lim terlalu mendalam, tidak mungkin Lim Pengci akan puas hanya membunuh seorang dua muridnya saja, tentu pemuda itu masih akan mencari perkara padanya. Dan maksud orang-orang Hingsan Pei justru ingin tahu keliru bagaimana Pengci memainkan ilmu pedangnya dan keliru bagaimana orang Jing Xia Pei dibunuh. Bahwasannya setiap jago silat tentu tahu ilmu silat orang lain yang lihai memang bukan sesuatu yang aneh. Cuma keliru orang Hingsan Pei mengikuti rombongan Jing Xia Pei, seakan-akan orang-orang Jing Xia Pei itu sudah menjadi hewan yang sedang digiring ke pejagalan untuk disembelih, dan care penjaga menyembelih itulah yang akan dilihat, sungguh suatu perbuatan yang terlalu menghina. Saking gusarnya segera ih Jong Hei bermaksud memaki ing-ing, tapi syukur ia masih sanggup menguasai perasaannya, ia hanya mendengu saja sekali, pikirnya, bocah Shilin itu menyerang aku secara licik, memangnya dia punya kepandayan yang luar biasa? Baik, boleh kalian mengikuti aku agar kalian bisa melihat jelas care bagaimana aku mencincang anjing kecil itu hingga luluh, dia kembali ke warung itu untuk minum lagi. Tapi mendadak poci teh yang dipegangnya berbunyi gemertak, kiranya tutup poci tergetar oleh tangannya yang gemetar. Anak muridnya menyangkat tangan sangguru itu gemetar karena terlalu besar, padahal dalam hati ih Jong Hei sebenarnya ketakutan luar biasa. Ia sadar bahwa serangan Lim Pengci yang aneh itu kalau ditujukan padanya hakikatnya dia tidak mampu menangkisnya. Sementara itu ing-ing sudah kembali pada dandanan aslinya sebagai wanita, berada di tengah-tengah anak murid perempuan Hingsan Pei itu tiada seorang pun yang merasakan ing-ing mempunyai sesuatu yang istimewa. Dia sendiri tinggal di suatu kereta keledai, ia selalu memisahkan keretanya agak jauh dari kereta Leng Houtiong. Biarpun jalingan cintanya dengan Leng Houtiong sekarang telah diketahui hampir setiap orang Kang O, namun rasa kikutnya toh masih belum lenyap. Bila anak murid Hingsan Pei mengobati luka Leng Houtiong, maka ia sengaja tidak mau melihatnya. Doh, Cinkoan, dan lain-lain kenal watak putri gembong Mokau itu, senantiasa mereka memberitahukan keadaan Leng Houtiong padanya, ing-ing hanya mengangguk saja tanpa memberi komentar. Kini melihat Ih Jong Hai sudah kembali ke tempatnya sendiri, maka ing-ing juga lantas kembali ke dalam keretanya. Sehabis minum, perasaan Ih Jong Hai ternyata masih belum tenang, ia perintahkan anak muridnya menggotong mayat murid yang mati itu untuk dikubur di luar kota, rombongan mereka lantas bermalam di depan warung makan itu. Penduduk setempat sementara itu menjadi ketakutan melihat pertarungan dan pembunuhan yang terjadi itu, sejak tadi penduduk sudah sama tutup pintu tak berani keluar lagi. Duduk di dalam keretanya Leng Houtiong coba merenungkan jurus ilmu pedang Lim Pengci tadi, ia merasa jurus serangan itu sendiri tiada sesuatu yang luar biasa, hanya datangnya teramat cepat, sebelumnya juga tiada tanda-tanda kemana serangannya akan dituju. Kalau serangan demikian itu dilontarkan, sekalipun tokoh paling lihai juga sukar menahannya. Waktu Tong Hong Put Pei menempur mereka berempat tempoh hari, senjata yang dipakai hanya sebuah jarum sulam saja, tapi mereka berempat toh tak bisa melawan. Kalau dipikirkan secara cermat sekarang hal itu bukan lantaran lewekang atau jurus serangan Tong Hong Put Pei sangat hebat, soalnya gerak-geriknya secepat kilat, serangannya dilakukan tanpa ada tanda-tanda sebelumnya sehingga setiap serangannya selalu di luar perhitungan lawan. Ker Lim Pengci membekuk Ih Jong Hei dengan mudah dan caranya membunuh anak murid Jin Xia Pei tadi, gaya ilmu silatnya serupa benar dengan Tong Hong Put Pei. Sedangkan Ker Ga Put Kun membutakan kedua metu caoleng tanjelas juga menggunakan ilmu silat yang sama gayanya, apakah barangkali ilmu silat mereka ini pun pisia kiam hoat adanya? Terpikir olehnya, orang yang mampu melayani ilmu pedang aneh ini pada zaman sekarang mungkin hanya Hang Tai Su Cho saja. Nanti kalau lukaku sudah sembuh rasanya aku perlu berkunjung pula ke Hoasan untuk minta pengajaran kepada Hang Tai Su Cho. Ker 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 mematahkan ilmu pedang aneh ini, tapi lantas terpikir lagi, Tong Hong Put Pei sudah mati, Ga Put Kun adalah guruku, Lim Pengci adalah suteku, mereka berdua tentu takkan menggunakan ilmu pedang hebat itu terhadap diriku, Lalu buat apa aku mempelajari kera mematahkan ilmu pedang mereka itu dengan susah payah tiba-tiba teringat olehnya bahwa ilmu silat Tong Hong Put Pei itu bersumber pada Kui Hoa Potian, sedangkan ilmu silat Suhu dan Sute berasal dari Pisya Kiam Hoat. Kalau menurut cerita Hong Ting Tai Su Tempohari memang asal usul ilmu silat mereka itu semuanya memang berasal dari sumber yang sama. Hanya saja, sekonyong-konyong teringat pula sesuatu olehnya, cepat ia bangkit berduduk, karena gerakan mendadak, lukanya lantas terasa sakit lagi, tanpa terasa ia merintih perlahan. Apakah kau haus cepat gilin yang berdiri di samping keretanya bertanya? Tidak, jawab Lengho Utiong. Siaw Sumoai, harap undang nona Yim kesini, gilin mengiakan. Tidak lama Ing-ing lantas muncul bersama gilin. Ada urusan apakah tanya Ing-ing? Tiba-tiba aku ingat sesuatu, tutur Lengho Utiong. Tempohari ayahmu pernah mengatakan bahwa kitab Kui Hoa Potian agama kalian itu telah beliau berikan kepada Tong Hong Put Pei. Waktu itu aku mengira ilmu silat yang terdapat di dalam Kui Hoa Potian itu tidak lebih bagus daripada ilmu sakti yang diakinkan oleh ayahmu sendiri, makanya ayahmu mau menurunkan kitab pusaka itu kepada Tong Hong Put Pei. Akan tetapi, kemudian ternyata ilmu silat ayahku tidak lebih tinggi daripada Tong Hong Put Pei. Begitu kau ingin katakan, bukan sela Ing-ing. Benar, jawab Lengho Utiong. Sebab musabab urusan ini benar-benar membuat bingung diriku, rasa bingung Lengho Utiong ini memang bukan tidak beralasan. Matelumlah, pada umumnya setiap jago silat bila melihat sesuatu kitab ilmu silat yang hebat mustahil tak ingin dimilikinya sendiri, bahwa Y.I.M. Ingo Heng justru sengaja memberikan kitab pusaka kepada Tong Hong Put Pei. Hal ini benar-benar luar biasa. Aku pun pernah tanya ayah tentang ini, kata Ing-ing. Ayah bilang, pertama, ilmu silat yang tertera di dalam kitab itu tak boleh dipelajari, kalau paksakan diri belajar tentu akan mendatangkan kerugian bagi diri sendiri. Kedua, beliau pun tidak tahu bahwa setelah berhasil meyakinkan ilmu silat dalam kitab itu ternyata bisa sedemikian liai, jadi menurut beliau ilmu silat itu tidak boleh dipelajari? Tidak boleh. Apa sebabnya Lengho Utiong menegas? Tiba-tiba air muka Ing-ing berubah merah, jawabnya kemudian, apa sebabnya tidak boleh dipelajari? Aku sendiri pun tidak tahu. Setelah merandek sejenak, lalu ia menyambung pula, seperti nasib yang dialami Tong Hong Put Pei itu, Apakah baik kalau begitu oh, Lengho Utiong sadar akan persoalannya, dalam hati kecilnya lapat-lapat merasa bahwa jalan yang ditempuh oleh suhunya seperti sedang menuju ke arah yang dialami Tong Hong Put Pei itu. Kau harus merawat lukamu dengan tenang, jangan banyak berpikir, kata Ing-ing. Aku akan pergi tidur saja, Lengho Utiong mengiakan. Ia menyingkap tirai kereta, sinar bulan yang lembut menyoroti wajah Ing-ing yang cantik itu, mendadak Lengho Utiong merasa sangat menyesal karena apa yang dilakukannya tidak memadai cinta Sinona kepadanya. Baju yang dipakai Lim Sutemu itu kain kembang belaka, tiba-tiba Ing-ing menambahkan lagi, habis itu barulah ia melangkah kembali ke keretanya. Keruan Lengho Utiong merasa heran, pikirnya, apakah maksudnya dia mengatakan baju Lim Sutie terdiri dari kain kembang belaka? Lim Sutie baru menjadi pengantin, tidak heran kalau dia memakai baju-baju baru yang mewah. Dasar anak perempuan, tidak perhatikan ilmu pedang orang, tapi yang diperhatikan adalah baju yang dipakai orang lain, sungguh lucu, sambil pejamkan matu ia coba membayangkan keadaan Lim Pengci waktu melabrak Ih Jong-hei, tapi baju kembang apa yang dipakai Pengci waktu itu sudah lupa olehnya. Tidur sampai tengah malam, tiba-tiba dari jauh berkumandang suara drapan kaki kuda, dua penunggang kuda sedang mendatangi. Lengho Utiong lantas bangkit berduduk dan menyingkap tirai kereta, dilihatnya anak murid Hingsan dan Jin Xia Pei juga sudah bangun semua. Anak murid Hingsan Pei segera mengambil tempat masing-masing dalam bentuk barisan pedang untuk menjaga segala kemungkinan. Sedangkan anak murid Jin Xia Pei sudah mengeluarkan senjata masing-masing, ada yang menjaga di tepi jalan, ada yang siap-siaga di sekeliling seng ketua. Semuanya tegang dan gelisah. Tidak lama tertampaklah dua penunggang kuda sedang mendatang dengan cepat, di bawah sinar bulan dapat terlihat dengan jelas, siapa lagi mereka kalau bukan Leng Pengci dan Gak Leng Sian. Begitu mendekat segera Leng Pengci berteriak, Ih Jong Hei, karena kau ingin mencuri Psiak Yam Hoat keluarga Leng kami, maka ayah ibuku telah kau bunuh. Sekarang yayarlah aku memperlihatkan ilmu pedang yang kau cari itu sejurus demi sejurus, hendaklah kau mengikuti dengan jelas, ia menahan kudanya, lalu melompat turun, pedang tersandang di belakang punggungnya, dengan langkah cepat ia lantas mendekati orang-orang Jin Xia Pei. Ketika Leng Hou Tiong memerhatikan, dilihatnya Pengci memakai baju warna kuning muda, ujung baju dan lengan baju bersulam bunga-bunga kuning tua, pinggir baju dilapis dengan rendah kuning pula, pinggang juga memakai ikat pinggang kuning emas sehingga memantulkan gemeriat kuning bila berjalan, tampaknya memang sangat perlente. Pikirnya, biasanya Lim Sute sangat sederhana, sesudah menjadi pengantin sifatnya lantas berbeda seketika. Tapi juga tak bisa menyalahkan dia, pemuda mendapatkan jodoh yang setimpal sudah tentu sangat girang, pantas kalau dia berdandan secakap mungkin, semalam ketika Lim Pengci membekuk Ih Jong Hei dengan bertangan kosong di samping Hang Sian Tai, lagaknya sama seperti sekarang ini. Sudah tentu pihak Jin Xia Pei tak memberi kesempatan lagi padanya untuk mengulangi serangannya yang licit itu. Sekali Ih Jong Hei menggertak, serentak empat muridnya menerjang maju dengan pedang terhunus, dua pedang menusuk dadanya dari kanan dan kiri, dua pedang lain menebas pula kedua kakinya. Awas! Cah Seru Toho A Sian dan Tosit Sian berbareng, betapapun mereka ikut khawatir juga bagi Lim Pengci. Tak terduga Pengci tetap tenang-tenang saja, dengan cepat luar biasa mendadak kedua tangannya menjulur ke depan, menyusul tangannya lantas menyampuk ke samping sehingga tangan kedua orang yang menusuk dadanya itu terdorong, maka terdengarlah jeritan ngeri empat orang, dua orang kontan roboh terkulai. Dua orang yang mestinya menusuk dadanya itu karena tersampuk tangan masing-masing sehingga pedang memutar balik dan menusuk ke dalam perut kedua teman sendiri. Inilah jurus kedua dan ketiga Pisya Kiam Hoat, sudah lihat jelas tidak seru Pengci. Lalu ia putar tubuh dan mencemplak ke atas kudanya, terus dilarikan pergi.